Intro Salam Bapak Ibu dalam Kasih Kristus Kita kembali masuk dalam Renungan Harian HKBP Resort Bali Sebelum kami menyampaikan Renungan Harian HKBP Resort Bali Pada pagi ini Sabtu 15 Juni 2024 Marilah kita mendengarkan lagu pujian Dari Buku ND 758 Ayat Yang Pertama Jauh Bapak Uru Di Siluani Di Lehot Was Mirulah Di Tanuf Titik Yang Pesipata Ganggu Kapor Seahongi Kamu Tentu Tuhanku Menjaga Nungi Bapak Ibu dalam Kasih Kristus Renungan Harian pada pagi ini Diambil dari Kitab Masmur 34 Ayat Yang Ketiga Namun sebelum kami bacakan firman Tuhan pada pagi ini Marilah kita awali dengan berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami kembali tahan pinti untuk berterima kasih Dan bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan Berkat kesehatan buat hambamu Untuk menyampaikan firman Tuhan Melalui Renungan pagi ini Kepada seluruh jemaatmu dimanapun berada Kiranya kuasamu yang Rohmu yang kudus yang senantiasa Menuntun hambamu Untuk menyampaikan firman Tuhan pagi ini Amin Bapak Ibu dalam Kasih Kristus Firman Tuhan dalam Kitab Masmur 34 Ayat Yang Ketiga Berkata sebagai berikut Karena Tuhan jiwaku bermegah Biarlah orang-orang yang rendah hati Mendengarnya dan bersuka cita Kami ulangi sekali lagi Karena Tuhan jiwaku bermegah Biarlah orang-orang yang rendah hati Mendengarnya dan bersuka cita Demikian firman Tuhan Bapak Ibu dalam Kasih Kristus Bermegah dalam Tuhan Berarti kita sebagai orang percaya Akan selalu memuliakan Memuji dan menghormati Tuhan Atas siapakah Tuhan Dan perbuatan baik yang Tuhan telah lakukan Di dalam hidup kita Bermegah dalam Tuhan Bukanlah mementingkan diri sendiri Atau memuaskan diri sendiri Melainkan berpusat pada Tuhan Allah Yang layak menerima Kemuliaan dan pujian kita Bapak Ibu dalam Kasih Kristus Bila kita telusuri lebih dalam Dari firman Tuhan Dari Masmur Daud ini Mengingatkan kita bahwa Kita bermegah dalam nama Tuhan Allah Jadi kemegahan kita Bukan berdasarkan Kekuatan manusia Atau kemegahan yang bersifat Kepada hal-hal lahiriah Atau duniawi Misalnya memiliki kedudukan Jabatan Harta benda yang merlimpah Ini semua sifatnya sementara Atau titipan Dan akan ditinggalkan kelak Namun kemegahan yang dimaksud Dalam firman Tuhan Yang menyapa kita pada pagi ini Adalah kemegahan di dalam nama Tuhan Dimana oleh karena kasih Karena Tuhan Kita telah diselamatkan Tuhan Sampai masa putih rambut kita Tuhan tetap menggendong kita Itulah yang menjadi Kemegahan kita Itulah yang juga menjadi Kebanggaan kita Pada akhirnya Sebab orang-orang yang mengandalkan Kekuatan manusia Dan bukan Mengandalkan kekuatan yang berasal dari Tuhan Kelak akan jatuh Dan kapan waktunya jatuh Kita tinggal Tunggu waktunya saja Oleh sebab itu Apabila kita melihat orang-orang yang hebat Orang-orang yang sukses Oleh karena kedudukannya Jabatannya Bahkan kekayaannya Maka kita Jangan menjadi minder Seolah-olah mereka Lebih diberkati Di dalam kehidupannya Jadi firman Tuhan yang menyapa Kita pada pagi ini Mengingkatkan kita Pada kemegahan yang berasal Dari Tuhan Yaitu Kemegahan yang pertama adalah Kita sebagai orang yang percaya Telah diselamatkan oleh Kasih karunia Tuhan Dan menjadi Amba-amba Allah Yang kedua adalah Kita punya Tuhan yang hidup Dan yang tak pernah meninggalkan kita Dan kemegahan yang ketiga Adalah Kita menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mahadasyat Yang kuat Yang perkasa Yang dapat melakukan Apa saja Di dalam kehidupan kita Oleh sebab itu Sebagai orang yang percaya Maka tetaplah bermegah Dan berbangga Bukan atas apa yang telah kita miliki Secara lahir ya Tetapi bermegahlah Senantiasa dalam nama Tuhan Karena kita sudah diselamatkan Dikuatkan Ditolong Di dalam setiap pergumulan hidup Yang kita hadapi Setiap hari Namun kita tidak sampai Jatuh tergeletak Akan tetapi Kita tetap kuat Tetap teguh Oleh karena kita telah Diberikan kekuatan Yang berasal dari Tuhan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Jesus Kristus Kami telah mendengarkan Sebagian dari firmanmu Biarlah firmanmu Yang senantiasa Memberikan kekuatan baru Untuk kami Menjalani kehidupan kami Setiap hari Amin Bapak Ibu Dalam kasih Kristus Demikianlah renungan singkat Pada pagi ini Kiranya Seluruh aktivitas Dan pekerjaan Yang kita lakukan setiap hari Diberkati Tuhan Yesus Amin Horas Diberkati Tuhan Diberkati Tuhan Yesus Diberkati Tuhan Yesus Diberkati Tuhan Yesus Menjaga hidupmu Diberkati Tuhan Yesus 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 Terima kasih.